What's up, S4 fans? Welcome back to Time Out! Terima kasih lebih tentang pertandingan NBA hari ini Kalian bisa langsung share aja di comment section Jadi nanti gue pengen banget baca komentar kalian semua Hari ini tidak ada berita lokal Jadi semuanya berita dari NBA Langsung aja kita bahas pertandingan pertama Yaitu Memphis Grizzlies yang berhasil memenangkan pertandingan pertama Mereka di bubble atas OKC Thunder Dimana mereka menang dengan score 121.92 Ini berarti prediksi gue salah ya kemarin Gue pegangnya OKC Thunder Dan ini PHP banget Memang OKC Thunder di first quarter itu Mereka wangi banget Dan mereka sempat unggul 18 poin Kalau gue baca tadi beritanya Dan setelah itu melempem offense-nya di 3 quarter terakhir Dimana mereka hanya mencetak 6 dari 30 field goal attempt-nya mereka Lalu mereka di outscore 96-55 oleh Memphis Grizzlies juga di 3 quarter terakhir Dan di pertandingan kali ini kita tahu center utamanya mereka itu Stephen Adams Tidak bermain Jadi jangkar defense-nya mereka tidak ada Dan juga menurut gue Stephen Adams selama ada di bubble ini Bermain cukup konsisten juga bagus untuk OKC Thunder Dan Memphis ini memang tim nomor 1 untuk urusan points inside the paint area Dan mereka berhasil memanfaatkannya saat Stephen Adams ini tidak ada Mereka outscored OKC Thunder 5-6-30 untuk urusan points inside the paint So Jonas Valanciunas berhasil main bagus juga hari ini dengan 19 poin dan juga 11 teribang Tapi gue salut banget sama Jamoran Jamoran ini sebenernya hari ini adalah ulang tahun pertama putrinya Tapi dia tidak bisa merayakan di rumah nih bersama putrinya Jadi tadi katanya pas bangun tidur dia sedih banget Bener moodnya gak enak Tapi untungnya sebelum pertandingan dia bisa fokus Dan berhasil memberikan kemenangan untuk Memphis dengan mencetak 19 poin juga nih Lalu ada satu pemain lagi yaitu Dylan Brooks Dylan Brooks ini juga up and down ya selama season ini kalau menurut gue Tapi dia hari ini berhasil mencetak 22 poin Dan juga berhasil menjaga pergerakannya CP3 dan juga SGA Memphis sekarang ini masih ada di posisi ke-8 Memegang lead di atasnya Portland dan juga San Antonio Spurs Nah ngomongin Spurs sekarang kita akan bahas nih Spurs berhasil memenangkan pertandingan hari ini atas Utah Jazz dengan score 119-111 Yang artinya prediksi gue yang ini benar nih Wah iyalah Spurs better menang lah gila Gak ada Rudy Gobert, gak ada Donovan Mitchell, gak ada Mike Conley Kalau gak ada juga sih sedih banget Kalau gak kalah juga sih sedih banget sih hari ini Spurs ya Tapi bintang dari Spurs menurut gue hari ini adalah Jacob Pertel Wah nama belakangnya gak susah sih memangnya Dia mencetak 19 poin dan 10 rebound Menurut gue di lapangan impactnya dia dengan energinya dia Ngeblock dan juga rebound Dia bener attack banget, agresif banget hari ini Itu yang membuat impact besar banget menurut gue untuk San Antonio Spurs Walaupun memang Pertel yang player of the game Tapi Derek White lah yang menjadi top scorer dengan 24 poin Lalu juga masih ada Rudy Gay, Rudy Gay ini tadi sempat crucial juga saat Spurs melakukan run Dimana dia juga hari ini selesai dengan 14 poin Jadi, kasih tau gue hari ini Rudy Gobert itu rest Donovan Mitchell kayaknya ada cedera Lalu Mike Conley juga ada cedera Itu kenapa mereka gak main Jadi kalau gak salah tadi starter-nya yang ada cuma Joe Ingles ya Joe Ingles main 16 menit Tapi top scorernya jelas lah Jordan Clarkson Dia tadi mencetak 24 poin untuk Utah Jazz Jujur gue bingung nih Utah Jazz kayaknya milih-milih lawan juga nih Kayak OKC Thunder, Utah Jazz, Houston Rockets Semua nih kayaknya bukan masih mirip-mirip semua Masih bisa berubah-berubah semua Tapi kalah semua ya Kagak ada yang menang Jadi gue penasaran nanti bagaimana selesainya standingsnya Western Conference Oke next ada Boston Celtics yang berhasil mendominasi juara bertahan Toronto Raptors Dengan skor 122-100 Mereka dominan banget hari ini Tapi pelatihnya Celtics Brad Stevens bilang ini tidak ada artinya Nah iya sih bener sih karena ini masih regular season game Dan kayaknya posisinya mereka udah susah ya untuk ketuker sekarang Dimana Raptors di posisi kedua masih punya advantage Sekitar 3,5 game over the Celtics Dan juga hari ini Raptors kalah Akhirnya karena tim yang belum terkalahkan hanya sisa si Phoenix Suns aja Besok Phoenix Suns akan ketemu Miami Heat sih Kita lihat aja nih apakah bisa bertahan atau gak atau jadi 5-0 Tapi yang pasti hari ini Celtics menurut gue mainnya hustle banget Dan juga momennya bagus banget Mereka itu selesai dengan 27 asis Dan mereka menutup quarter 3 itu dengan run yang sangat besar banget 36-12 run Tuh kok gak salah tadi sempet unggul 40 poin pas gue nyalain league pass gue Jadi Celtics hari ini memang bener-bener on fire banget Dan juga mereka mendominasi juara bertahan Hari ini Jalen Brown 20 poin dan juga Jason Tietum 18 poin Starternya Toronto Raptors hanya 36% field goalnya Mereka combine 16 dari 45 Jadi memang hari baunya aja lah kayaknya untuk Toronto Raptors ya Next ada New Orleans Pelicans nih yang berhasil menang atas Washington Wizards Dengan skor 118-107 Walaupun hari ini Zion diistirahatkan Karena Zion tidak boleh bermain back-to-back game Tapi Pelicans berhasil menang dipimpin oleh Drew Holiday yang mencetak 28 poin Dan juga Frank Jackson Plus 30 men Plus 30 gila sih Tapi dia selesai dengan 13 poin Tapi dia efektif banget sih menurut gue memang main si Frank Jackson hari ini Jadi Pelicans sekarang berada di posisi 11 kok gue gak salah ya Tapi bedanya tipis kok bedanya cuma 1,5 game aja dari Blazers untuk posisi 9 Jadi everything still in play Masih kayaknya sampai hari terakhir lah nanti kita beritahu untuk Boston Conference ya Lalu hari ini juga ada Philadelphia 76ers yang berhasil menang dengan skor 108-101 atas Orlando Magic Sampai sekarang kita masih belum tau berapa lama nih si Ben Simmons akan out Menurut gue kayak agak susah ya untuk bermain lagi kalau memang ada dislocated gitu Lalu juga Brooklyn Nets juga clinch playoff spot juga hari ini Dimana mereka berhasil menang 119-106 atas Sacramento Kings gue Sacramento Kings gue gak gak Gue Clippers Nah Brooklyn Nets menang Gue mau ngomong adalah Washington Wizards nih Kan yang kemarin gue prediksinya sebelum season yang mulai adalah Washington Wizards tidak akan memenangkan satu pertandingan pun Masih online nih Masih bisa aja nih kayaknya Hopefully gak menang ya biar prediksi gue benar Tapi kita lihat lah pertandingan beberapa pertandingan terakhir tadi gue baca itu Walaupun mereka udah out Tapi mereka latihannya masih on time loh Washington Wizards luar biasa lah Washington tetep latihan terus Oke Sekarang kita ngomongin prediksi Orang kayaknya suka ya gue membuat prediksi ini Waduh jangan-jangan ntar bentar lagi harus pake fur-furan juga nih Biar makin seru prediksinya Oke Rekor sekarang 98 Kemarin ini berarti gue betul 2 ya Yaitu gue pegang Spurs Dan juga gue pegang Boston Celtics Nah kalahnya cuma 1 aja Jadi rekornya sekarang 11 11 11.9 Wah lumayan lah Not bad Lebih di atas 50% lah Besok ada 2 game gue mau pilih Yang pertama adalah Suns lawan Heat Jelas aja Kayaknya besok Phoenix Suns saatnya kalah nih kayaknya ya Walaupun Kendrick Nunn udah keluar dari bubble Ada urusan keluarga Hopefully Wah Rocky hopefully padilah katanya Itu semoga besok Jimmy Butler bisa main Kalo Jimmy Butler bisa main Kayaknya Miami Heat bisa menang Jadi gue bisa pegang Miami Heat deh Kayaknya Too good to be true ya Kalo Phoenix Suns bisa 5-0 di bubble ini Tapi mungkin gue salah Tapi I'll go with Miami Heat Dan yang kedua Ini game Sebenernya Lakers udah gak gitu ngaruh Mereka udah nomor 1 Tapi menurut gue Lakers ini Harus mencari Shooting formnya mereka Kalo gak bahaya banget Kalo nanti udah mau mulai playoff Terus mereka belum menemukan shooting formnya mereka Kemarin tuh kan kita tau 3 pointnya di game terakhir Cuma 10% Kalo ngalah Itu berapa tuh Jadi coach Frank Vogel Pasti pengen all out nih Agar shooting Shooting guardnya mereka Semua forwardnya mereka Nembaknya akan lebih bagus Lawannya Pacers Jadi Berat sih Tapi kayak Lakers Gue pegang Lakers deh Biasanya Walaupun gue gak tau LeBron main atau enggak Karena LeBron main ada cedera Dengan growingnya Tapi menurut gue Besok kayak Lakers Ingin membuktikan bahwa Ataupun mencari sesuatu nih Untuk mempersiapkan diri Untuk NBA playoffs So besok gue pilihannya adalah Miami Heat And also Los Angeles Lakers Kalo kalian punya prediksi juga Kalian boleh tulis Kalo di comment section Nanti gue akan baca So guys Itu aja beritanya Hari ini Wah gila gue tiap malam Kayak sampe malam terus Bikin time out ya Hopefully kalian semua suka sih Tapi emang konten time out gue Agar kita Ini biar jadi Apa ya Trademark juga Untuk channel gue Agar kita memang tiap hari Ini adalah channel yang gue pengen Kita tuh Saling sharing Berita-berita basket terkini Kita bisa ngomongin juga Karena Basket itu Kita pasti bisa belajar Sesuatu hal yang baru lah Setiap harinya So guys Thank you so much For your support As always Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace